Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi kaya ini dapat kiriman ya equalizer b-ranger ya seperti ini dan bisa tema bengkok ya saya juga lupa bilang ke pemiliknya masuk semua eh apa namanya kalau game equalizer lebih baik lepas aja ya kupingannya ya biar enggak seperti ini pakai ekspedisi apapun kita tidak jamin ya tapi biasanya kalau saya kirim itu pakai indah cargo ya selama ini aman kalau ekspedisi yang lainnya sama aja ya entah apapun itu kita kalau udah bagi yang aman put tetap lagi ini yang seperti ini apa eh besi seperti ini ya seperti ini tebel seperti ini itu bisa bengkok lagi yang tipis ya Oke ini kata pemiliknya itu awalnya suaranya dengung ya katanya terus diservis jadi tidak bunyi dan ini dikirim tanpa trafo ya karena ya jauh ya kita harus memaklumi karena luar pulau ya kita buka dulu seperti biasa saya akan bungkar semua ini akan saya keluarkan semua kondisinya seperti ini jadi ya harus padai semua dulu ya kita buka dulu semua nanti baru kita of logotok tidak bunyinya seperti apa nah ini kita lihat dulu karena tidak di trafonya dilepas ya nanti tentunya saya akan coba carikan trafo ya punya trafo berapa saya nanti apa namanya coba cek trafonya itu saya 2 amperan tapi punya enggak saya salah-sahog ini nanti pakai yang ada aja ya masalah oke udah saya lepas oke nah seperti ini ya dilepas trafonya diputus oke di sini yang lagi ini Oke berarti saya harus cari trafo Oh ini saya nggak pendinginnya dilepas ya harusnya dipasang aja nih pendinginnya yang mungkin untuk menghemat ongkos ya kalau saya lihat IC nya udah di punya juga Oke kita bongkar dulu ya jadi akan saya bongkar biar sama-sama inak ya jadi tetap baru saya video nanti seandainya ada apa-apa ya paling tidak apa namanya ini belum saya lepas ya paling tidak ya sama-sama tahu ya kita bisa lihat di video di seperti itu saya ngagam gitu sebenarnya entah itu saya upload atau tidak itu apa namanya berhasil atau tidak service-an tetap biasanya saya video full semua eh sampai apa namanya kalau tidak berhasil pun biasanya tetap saya video ya tapi tidak saya upload biasanya hasil pen dari kalau sewaktu-waktu ternyata jadi bermasa seperti ini ya kita lihat ya saya harus lihat dulu kalau memang pernah dioplogotok ya saya lihat dulu ya bagian mana yang dioplogotok nanti ternyata setelah bawa model lain masalahnya A jadi rusak B terus kirim ke sini saya lihat kesini saya lihat ternyata udah amburadul terus saya kebetulan tidak berhasil saya perbaiki saya kirim balik terus dibongkar sendiri sama pilihnya lah kok jadi amburadul kayak gini ya pada dari montir sebelumnya seperti itu ya ya perbaikan equalizer b-ranger itu nganyol kayak gampang-gampang yang susah dan menganyolkan bikin judek istilahnya bikin judek dan butuh keteritian betul-betul harus teliti Kenapa seperti itu banyak sekali klasius yang saya temui itu terkadang masalah pada jalur yang putus dan jalur yang kropos ya biasanya seperti itu terkadang yang nggak semuanya maya kadang Oh ini juga udah dilepas ya resistornya dilepas Oke mungkin karena krotok-krotok atau gimana ya Hai seperti ini ini misalku nggak semua dulu Hai karena ini terlepas seperti ini ya jadi biar sama-sama enak saya juga eh sudah-sudah kirimkan fotonya ke pemiliknya terkadang saya lupa ya lupa atau apa jadi barang saya sudah saya terima tapi tidak saya cek fisiknya ternyata ada yang bingkok di salah satu bagian tapi kadang seperti itu itu juga Hai sudah dari sananya ya karena terkadang secara fisik kita lihat di depan itu wah masih mulusnya masih bagus ternyata bagian bawahnya itu dekok reok karena tekanan tertindih dan sebagainya Hai yaitu sering seperti itu ini gampang ya tuh ya kan dalamnya dia sampai matahnya apa nih Oh ini cuma ini ya nanti bisa saya lem lah ya Hai saya lem saya cari dulu Google-google-nya ya nggak ada lagi kah Hai kaya seperti ini nanti mungkin ya di bawah sini ataukah nyempil cuma satu-satu ya modelnya ada empat nih 1234 Hai Oke ya nanti saya cek lagi Oh manis seperti ini ya dalamnya Hai nih Oh udah cairan apa nih coklat-coklat ya Hai nih seperti ini mungkin oli atau paslin jenisnya Oke saya akan lihat di sini kita lihat dulu sebelum saya upload-up ya Ternyata saya akan carikan trafo nanti bisa lihat seperti ini kondisinya seperti ini ya Hai tuh aslinya pernah mau diganti mungkin ini apa nih Hai keh relenya ya bagian relay Hai Oke ini saya akan coba matematik dulu dan ini saya harus lepas ini saya harus lepas eh panelnya nih kolisernya semua saya lepas dulu ya biar enak saya carikan trafo dulu aduh punya enggak ya yang dua ampere Hai nanti kita cari punyanya berapa Hai kaya seperti ini ya ini sebarang saya bongkar biar sama-sama enak kita lihatnya oke saya bongkar dulu Hai kaya di sini sudah saya bongkar saya cari trafo punya satu ampere tapi enggak masalah ya nanti kita coba pakai CT18 karena ini ya 15 ya standar ya seperti itu terus ini akan saya cuci dulu pakai thinner nih saya bersihkan ya karena nih seperti ini ya seperti itu akan saya bersihkan dulu yang pertama ini akan saya pasang lagi resistornya nanti ya di sini eh oke ya di sini kelihatannya belum pernah diobrol kodok yang ini ya salah seaman ya eh saya akan berfokus ke sini dulu ya sudah ngeblok kodok kenapa di sini nah eh ini kita lihat ya di sini eh relainya ya relai untuk bebasnya itu dia moda madu seperti ini jalurnya yang putus hilang dan sebagainya ini juga ya dan untuk supplynya nanti kita cek ini akan saya lepas dulu lepas bongkar akan saya perbaiki jalurnya seperti ini kan dia konslet ya seperti ini perbaiki dulu karena kalau tidak punya tentunya dia di bebasnya ini ya ini bermasa kalau pemasangannya ya ini sampai jalur bawahnya terhubung atau tidak ya kalau tidak ya kita harus betulkan dulu kalau enggak ya dia enggak akan bunyi ya tidak akan bunyi ya karena ya seperti yang yang sudah saya bilang bahwa awalnya rusaknya dengung terus jadi di service kok jadi tidak bunyi ya harusnya enggak ada hubungannya dengan ini ya kalau dengung kalau dengung ya kita analisa ya harusnya dengung bisa juga dari power supply nya ya bisa dari trafonya atau supply nya regulatornya kalian cek setromnya dia ya udah betul 15 volt CT enggak ya plus minusnya 15 volt ada atau tidak Nah itu pastikan dulu itu yang pertama ya eh selanjutnya kalau supply normal semua pastikan supply nya masuk semua di setiap IC ya sampai sini ya kalian cek atau masuk di lampu sini ya di IC IC nya ini kalian cek semua ya eh kalau sudah masuk untuk semua ya kemungkinan lainnya tentunya ada yang eh konserit ya kemungkinannya seperti itu Oke jadi disini saya akan bersihkannya dulu terus ini akan saya lepas selainya saya akan urutkan jalurnya dulu di sini ya cari jalurnya dulu saya bersihkan dulu pastikan tidak konserit ya aman seperti itu dalamnya betul ya baru kita coba ya tapi ini tidak akan saya record ya Kenapa enggak saya record sudah saya sering jelaskan dan berkait di video saya ya oke saya upload dulu oke ya di sini saya punya trafonya ini ya ngeter gitu ya dulu tapi enggak apa-apa eh ini ya nah ini lainnya saya repas sementara saya repas nggak ngurutnya jalur ya gampang ya ini jalurnya ada kalau yang di sini jalurnya di bawahnya sini ya bisa kalian lihat disini atau kalau kalian lalu tinggal pakai jurus penerawangan ya seperti biasa ya kita pakai penerawangan pakai HP atau lampu LED setiap lain-lainnya nah ini bisa kelihatannya seperti ini ya jalurnya ini jalurnya putus di sini saya harus ngepas ini untuk jemper kesana kalau tidak jemper dibawah nah disini kelihatan juga ya pastikan kita harus tersambung kalau ini kebanyakan di atas ini cuma ya udah-udah adulan seperti itu ya nggak ada masalah nanti kita rapikan sementara nanti kita jemper dulu ya jadi tidak kita bebas tapi langsung kita on-kan aja baik balisannya tajam bersumah ini saya nggak ada pendinginnya ya oke ya seperti yang saya bilang di awal tentunya langkah pertama adalah kita harus cek dulu supply-nya pastikan bahwa supply-nya itu ada terutama yang 15 voltnya ini ya 15 voltnya itu harus ada nah itu wajibnya kita cek dulu ini juga udah saya pasang tapi ini belum ya nanti kita sempat pakai kontak cleaner ya semuanya sampai semuanya kita sempat pakai kontak cleaner nah seperti ini seperti biar seperti ini ya nanti kita cek ya tegangan supply-nya ya nah sempat seperti ini ini nyala ya tapi lednya ini nggak nyala ya ini nggak nyala ini nyala ini nyala saya sama pilihan dulu nah ini kita akan tes supply-nya ya supply-nya 15 volt plus minusnya nah terutama di IC IC-nya nah itu penting banget nah nah eh 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 kita harus pastikan dulu pertama supply-nya kalian bisa cek supply di sini ya supply utamanya di kapasitor terus di regulatornya nah seperti itu gampang ya misalnya kan nggak nyala ya nah berarti ada masalah ini kemungkinan nih di supply-supply-nya yang kemungkinan ya ini kita cek eh test terbiasa ya siapa yang disini tuh 20 lebih ya Hai sekitar 22-an eh 21 ya 21-an oh ini sabar nih sabar Oh ini betul ya betul-betul-betul loh tadinya lah ya Oh ada yang putus nih jalurnya eh nih eh tadi sempat saya goyang itu kiannya tuh tadi ya loh nah Oh berarti ada jalurnya putus nih ya tuh ya Nah ini ya Oh ini jeplak ya jeplak ini tapi ini lednya nggak nyala Oke ini ada kendor ini di supply-nya ya Oke sementara kita cek dulu supply-nya di IC-nya eh IC-nya ini ya kita cek eh plus minusnya ini posisi minus Oke kita cek ini minusnya ya Oh 15 ada ya sekarang kita cek plusnya tinggal pakai sweetennya saya plusnya Oke ada ya plusnya ada Wah ini ini yang ini gitu gitu nah ini plus malah jeplak minus ya Nah ini kemungkinan itu ada yang kendor ini plus oke oke aman ya ini ya tadi nah tuh yang kendor ya oke sekarang kita cek supply yang ada di sini itu ada atau tidak ya untuk supply IC-nya ya plusnya ini ya nah ya Hai nah ya plusnya minusnya di sini tuh minus ini plusnya juga malah jadi minus ya tuh minus 12 kemungkinan ada yang putus jalurnya ada yang kendor ataupun putus ya oke kita cek dulu di supply-nya Oh ini ya kalau kita lihat aja bentar Oke 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 ya sini ya Nah kemungkinan dengung itu seperti yang saya bilang di awal kemungkinan bisa dari supply-nya ya kalau ini kita lihat di sini pernah di obrok-obrok juga eh kemungkinan ini masalah di sini mungkin jalurnya ada yang putus ya jalur yang putus di supply-nya sehingga menyebabkan dengung bisa juga ya harusnya ini enggak perlu ngobok-ngobok ini ya kenapa ini di obok-obok di suite bebasnya ya suite lainnya ya oke ini saya cek dulu yang putus yang mana ini tadi yang jeplak ini ya minusnya ini yang ada plus minusnya normal kita langsung aja ya kita hanya langsung aja kalian eh cek ya eh minus dapat minus di IC yang sini ya sini sama ini tadi jeplak ini ini kita cek ya di sini eits kebalik blok saya set nah ini kita cek urut yang satu persatu ini minus sama minus sudah sampai plus ya supply-nya stop nanti nah ini gaduk sedangkan plusnya di sini nah ini enggak gaduk nih ya kita cek dengan yang ini nah gaduk ya gaduk nah sekarang dengan yang ini kita cek untuk minusnya kaki empat ya tuh nggak gaduk ya atau ini kaki empat dari sini nah nggak gaduk ya minusnya minusnya juga nggak terhubung ya di sini minusnya juga nggak terhubung ini betul ya minusnya sini sini oh ini minusnya juga putus nih oke sekarang plusnya nah plusnya juga dia nggak nyambung ini eh maaf bentar lupa saya belum saya colokkan nih oke pantesan kok nggak connect semua oke coba lagi ya minusnya tadi plusnya yang bermasalah ya oke ya sekarang plusnya nah oke ini lebih mudahnya kita jemper aja ya kita jemper aja langsung dapat ke regulatornya sini ke sini ke sini dengan yang situ ya ini ini plus dengan ini dia terhubung ya terhubung ya terhubung berarti jalur yang ke sini itu ada yang putus ya nanti kita urutkan tapi untuk sementara kita jemper dulu aja ya kalau ngurutnya ribet saya udah bilang tadi di awal nganyal ke ya mixer equalizer mixer itu paling nganyal ke karena kalau jalur putus itu yang paling sering terjadi ya jalurnya putus nah itu yang nganyal ke kita harus nyari meta ini satu persatu tadi mana ya ini ya ini kita jemper yang sini aja yang dekat-dekat aja sama ini plusnya yang kesana ya kayak kita jemper dulu untuk sementara nah seperti ini lednya pantesan mati ya lednya mati ini ini mati ini juga enggak fungsi ya tadi enggak nyala juga lednya enggak nyala kemungkinan di supply nya itu ya eh ya biasa ya kena lem-lem itu ya lem di apa namanya lem pada PCB di lem gitu ya menyebabkan apa namanya dia jadi ya bentar nggak kelihatan saya kelihatan saya harus pakai mata ketiga ya mata ketiga mata keempat kacamata ya kacamata kaca pembesar mata ketiga nanti kita urutkan kita cari jalur plusnya yang putus mana eh dunia kasus di soldair oke oke paling mudah ya gitu kita langsung jemper aja di IC nya ya lagi IC nya masuk ke regulator bisa oke sementara gini gak cemong-cemong tidak masalah ini IC nya juga pernah di upload kodok yang sini tidak masalah ya tidak masalah nanti yang repot itu ya merapi merapikan lagi ya nah sesuanya seperti itu nanti ya resiko ya kalau ngobrol kodok kenapa para tuser itu kebanyakan dia suka ngobrol kodok atau service itu barang yang belum berhati service atau belum pernah di obok-obok sama model lain karena lebih mudah kalau seperti ini seperti saya ini kerja dua kali pertama awalnya rusak dengong nah itu terus jadi gak bunyi nah ini mana dulu yang bermasalah yang harus kita bedulkan ya dengongnya atau tidak bunyinya kalau belum bunyi gimana kita bisa tahu dengongnya ya seperti itu jadi kita bunyikan dulu seperti ini apa tidak aduk sini aja ini ini dengan ini betul ya ini dengan ini atau regulator situ masuk regulator situ nanti kita urutkan yang jelas ada yang kendor atau yang jalurnya ya setengah putus bisa juga waduh ini juga putus ternyata oke oke gak apa-apa kita cek lagi susah tapi kalau komponennya hilang ya ini oke ini kita balik dulu nah seperti ini ya harusnya tuh bisa tapi ini gak nyala ya oh ternyata oh latinya efek duenya nah tapi ini jeplak ya seperti ini ya tuh cepat jeplak oh iya ini belum saya jamper ya oke sekarang kita akan coba jamper dulu jamper dulu ya jampernya gampang kalian kalau bingung lihat di relaynya ini ya ketika dia tidak terhubung tidak bertekan ini dengan ini ada gambarnya ya kalau tertekan ini dengan ini ini coba saya jamper dulu cari kabel-kabel bekas-bekas aja ya apa bekas ini apa bekas apa bekas apa bekas ini warnanya beda gak apa-apa ya kepanjangan ya berarti kalau dia terhubung pinggir sini dengan pinggir sini oke ya nanti lihat lagi ya oke betul ya oke jadi kita aktifkan langsung langsung ya tidak kita bebas tapi langsung ke the on ini kepanjangan juga ya kabelnya dia nanti saya cari lagi enggak ya solder aja ngambil portal aduh tambah timah dulu ya belum bisa atas timah eh keliru sini gak tau nih jalurnya nyambung gak sama bawahnya ini udah-udah nyambung ya belum saya cek juga kalau saya repast relay terus saya pikir lah saya chamber aja dulu ya kalau saya metani jalur yang putus nah kemakan waktu di sana ya lebih baik ini pastikan fungsi normal baru nanti kita petani ya sama seperti ini ya pastikan kita fungsi normal dulu setelah normal baru nanti kita petani urut G ngecas dia fungsi bunyi gitu ya ini kenapa nggak mau solder ini oke udah wah ini saya juga harus nyoba juga ya ha paket mapan ni eh kita coba paket 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 ni oke kita coba 1,2 C oh, ini put betul nanti kita coba suaranya bentar, saya baik dulu sekalian ya persiapannya ini sambil kita celokan nah, masih ya nah, ini kemungkinan berdengung ya seperti yang dibilang, dia berdengung kemungkinan ya kemungkinan oh, tidak fungsi sama seorang ini bergerak ya nah, seperti itu ya oke, sekarang saya coba suaranya aja langsung ya ambil speaker dulu kita coba suaranya oke ya jadi ini sudah saya hubungkan speaker speaker nih kelihatannya nah ini nah 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 ini ya jika saya nyarakan di sini signalnya itu apa namanya lednya ya indikatornya seperti itu tapi ini ketika saya bunyikan itu dia tidak berdengung ya tidak berdengar masa di sini aja kemungkinan ya jalur-jalurnya ya kemungkinan ada yang putus atau gimana yang di sana yang berhubungan dengan sini jadi nanti kita pastikan dulu cari jalurnya supply nya untuk ke sini ya ini kita coba suaranya yang saya kecilkan dulu ya kecilkan nah ini saya ya nah ini signalnya ada ya signalnya ada nah ini kalau saya nyarlakan nah nyala ya fungsi ya yang saya besarkan nah ini juga mati ya lednya kemungkinan supply untuk ininya ya VU nya ini ya IC nya juga bisa ya nggak usah kecilkan oh ada nggak fungsi ya flow nya ya oke beberapa frekuensi tidak berfungsi nah itu nanti harus kita cek satu persatu ya oke 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 ya ada beberapa frekuensi yang tidak bunyi atau tidak berfungsi ya berfungsi ya langkah awal ya paling gampang ya kita semprot dulu kita semprot dulu yang ini nanti coba ya kita jember cuma ya ini jalurnya itu dia di atas ini ada yang putus jadi nanti saya akan fokus ke situ cari jalurnya dulu ya jalur supply nya terutama jalur supply nya kalian kalian semprot aja dari atasnya oh kelihatan ya misalnya pas dulu aja supply nya kita lepas yang kita lepas nanti kita urutkan jalurnya nanti kita lihat disitu ya harus ngurut ya yang kendor yang mana karena ini di supply sini ada kemungkinan yang masuk ke sini regulator itu yang kendor ya ya enggak ya ini karena ini ada ya supply ini ada kemungkinan yang 15 ini yang masuk ke sana dan disini ini kita semprot dulu kalian semprot aja ya enggak usah emang-emang ya semprot ya semprot enggak semprot dulu aja kalau lainnya enggak ada masalah ya kita juga belum panjer lama apakah penyakit pada berengger itu juga menderita ini ini juga terkena ya yaitu grotok-grotok kalau saya lihat disini ini PCB nya masih aman enggak ada yang bermasalah nah ini seperti ini ya jadi ini tinggal kalian setelah kalian semprot itu tinggal kalian geser-geser aja kalau potensio yang model seperti ini aman disemprot ya saya udah sering bilang tapi kalau potensio yang model kotak ada covernya itu model cover baik itu namanya ya potensio nya itu jangan sekali-kali disemprot karena dalamnya ada fase nya ya model seperti inilah yang kalian semprot karena dalamnya ada fase nya yang kalau kita semprot fase ini malah untut sehingga jadi seret kalau yang ini model seperti ini semprot aja nggak apa-apa semprot kayak geser-geser ada frekuensi yang nggak fungsi ya seperti biasa ya saya ingatkan bahwa ini nanti dua hasilnya juga akan panjang akan panjang walaupun ada yang saya skip-skip saya putus-putus itu tetep nah seperti yang saya bilang video saya bukan video yang mengangkat tutorial langsung tetes gitu ya tapi ya nggak nyaris vlog saya nyaris seperti ini ini tinggal nyemprot aja ya yang ini semua ini kita kita nanti fokus ke perbaikan jalur untuk eh apa namanya jalur untuk rilai nya dan tentunya IC nya eh IC nya jalur saplai yang putus kita harus cari kenapa dia putusnya dimana ini kita lepas aja ya kita lepas aja sementara kita cari kenapa termasuk VU nya ini ya eh kenapa dia dia langsung nyala semua ini yang membagongkan ya nanti ya apa ini dia light nya nyala terus eh nyala semua ya nyala semua bakal light nya dan concept atau ke IC nya untuk IC VU nya ini ya ini dua-duanya salah saya karena dampak ini saplai nya putus seperti ini ini kita lepas dulu aja eh saplai nya kita lihat jalur bawah salah saya nggak ya nggak masah lupa saya nggak masah cuma tadi saya tekan-tekan ya kemungkinan disini ini saya akan terawang dulu jadi ini akan saya skip ya untuk ngobrol-ngobrol mencari jalur yang putus itu tidak segampang itu ya kecuali kalau kalian punya skematiknya punya datanya itu bisa langsung kita tahu ya eh skematiknya terutama jalurnya kalau ini jalur ini dapat mana itu akan lebih cepat eh untuk mengurut G tapi kalau seperti ini kita nggak punya ya kita harus metani metani satu persatu eh termasuk pakai metode penerawangan ya eh penerawangan kita harus terawang seperti ini plusnya ini tuh oh ini putus disini ya tuh seperti ini kan kelihatan dia putus disitu nah bentar saya kekeran lagi terus ngaca pembesar ya oke oke nah ini dia putus terus disini ya tuh kelihatannya disini ini ada titik disitu nah itu nanti kita tinggal kita bikinkan kabel cuma yang kesini ya yang kesini itu kita harus urutkan cari dulu nah ini sepertinya juga eh seperti konslet nih konslet atau apa nih nah ini kita terawang dulu harusnya kalau seperti ini tuh sebetulnya bisa kita kerja sistematisnya nah artinya apa namanya kita cek apanya dia keluar atau tidak normal atau tidak itu yang pertama yang kedua ya kita urutkan jalurnya eh kita tes satu persatu supply nya ya yang masuk kesini masuk kesana ya nanti kita tes oh makan waktu lama ini ya oke disini aman berarti yang bawah sini oh betul disitu ya dia dapat kapasitor yang ada disini oh aman 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 yang masuk kesini ya yang kita cari yang masuk kesini mana nih gak kelihatan ya oke dapat saya kesini ini ya kemudian jalur yang bawah sini bermasalah jalur yang bawah sini nah yang bawah sini putus di antara itu ya oke saya akan upload kodok dulu termasuk ini nanti nah pastikan jalur seperti ini ya metodenya tetap sama ya pakai penerawangan kalian pakai center hp atau yang lainnya lah boleh ya ini kalian cek urutkan pastikan jalur atas bahwa dia tersambung seperti ini ini untuk supply nya oke dia terhubung ke jalur atas oke betul nah ini gak masalah cuma yang ini dia terhubung dengan jalur yang sini sama jalur bawah sini ini ada yang putus disini ini saya harus jumper dulu nih agak susah nih metodenya gampang tinggal kalian jumper aja ya ini jumper ini gak ada hubungannya oke yang 2 yang 3 oke yang 3 atas yang 3 bawah untuk supply nya ada di bawah oke yang atas kosong berarti oke betul ya ya kurang lebih seperti itulah ya kalau ini ini butuh kesabaran dan ketelitian aja untuk mencari jalur nya oke saya upload upload dulu ini ya terus supply yang masuk ke sana untuk plus nya ya supply 15V plus nya itu yang masuk ke sini itu putus dimana karena mengganggu light nya juga light nya jadi njeblak semua ya disini nanti kita urutkan satu persatu oke saya pokodok dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini tanpa signal bersih ya suaranya gak ada krosok-krosok ataupun kotok-krotok juga ataupun berdengung normal semua nah oke ya ini sudah jadi kemungkinan ya jadi ini permasalahan ya ini saya harus pindah ngoblok kotoknya pindah ya pindah ke rumah sini karena trafo nya yang kemarin itu kurang besar ya terlalu kecil 1 ampere aja paling tidak kalau untuk b-ranger ini ya paling tidak 3 ampere ya untuk amannya ya untuk amannya kalian kasih 3 ampere 18 volt ct 18 volt itu cukup ya karena ini butuhnya 15 tapi karena ini led nya banyak ya kalau ini kalian kasih ampere nya kecil 2 ampere biasanya nanti akan trouble signal ini ya seperti di awal itu ya normal saat jamper normal cuma led nya ini ya seperti ada yang bocor gitu ya seperti itu karena supply nya kurang besar ampere nya kurang besar seperti itu jadi ini saya ganti yang lebih besar jadi kalau kalian trafo nya rusak mau ganti ganti minimal 3 ampere ya 3 amperean ct 15 paling tidak itu ya cukup itu ya 2 ampere ya saya rasa cukup tapi saya dulu pernah juga memperbaiki itu udah diganti 2 ampere tapi ya itu kadang ada kendala di sini ya led nya ini itu ya itu tanpa sik nya dia nyala seperti itu dan tidak blotok blotok tidak dengung seperti semua suaranya normal cuma led nya itu ya tidak ada sik nya itu entah ini yang atas atau bawah jadi dia apa eh nyala ya tanpa ada sik nya nah seperti itu jadi kalau kalian kasih seperti itu cek supply nya ya cek supply nya dulu pastikan supply nya normal seperti itu ini saya kasih pendinginnya karena saya harus nyobak lama pendinginnya nggak dibawakan trafo nggak dibawakan ya maklum ya karena luar pulau ya seperti itu jadi kemungkinan permasalah awal itu cuma di supply nya aja ya tapi ini ya terlanjur ya untuk bypass nya juga di obok-obok ya saya lepas dulu rilei bypass nya ya mungkin atau diganti ya pernah diganti atau mau diganti rilei bypass nya tapi ini sudah saya perbaiki semua jalur nya ya tinggal ngurutkan aja jalurnya bisa kalian terawang ya dilihat yang satu pasti untuk dapat output ya yang satunya input nya yang satu kerangkaian ya antara itu aja input nya input nya input nya bukan input input sama output nya satu untuk output satu input input yang satu masuk kerangkaian biasanya seperti itu ya nah ini juga ya pernah mungkin pernah diganti juga ya mau diganti atau diganti eh tapi jalur nya butuh suruh nya gampang ya untuk melepas IC SMD seperti ini kalau kakinya cuma 4 atau 4 14 itu gampang gak perlu pakai blower cukup kalian kasih timah kanan kiri tinggal kalian panas langsung terus bagian bawah kalian congkal pakai ee obeng minus atau cutter ya kalau kurang tipis ya pakai pisau cutter sambil diangkat dipanasi gitu gampang ya pemasangnya pun juga gampang si budu saya sudah ada juga ya cara lepas pemasangan tuh kalau gak bisa diperbaikan mixer ya dia juga udah ada dan saya bahas juga jadi nggak perlu saya buatkan tutor nya ya kalau ada yang butuh ya nanti silahkan komen aja nanti saya bikinkan video khusus lepas IC apa namanya IC SMD yang kaki 8 ataupun 14 tanpa blower dan termasuk penyodorannya gampang seperti itu ya jadi ya yang ini gak ada masalah mesin-mesinnya tidak ada masalah cuma lednya ini saya ganti karena ada yang seperti ini nanti juga akan saya ganti ya jadi seperti ini ya berkarat ini ya nah dalamnya ya dalamnya ini ini belum saya ganti nanti akan saya ganti ya dalamnya berkarat ini juga sebagian gak saya ganti untuk jagan-jangan aja ya di kemudian hari kalau ada bermasalah lednya mati ya gak perlu di eh ganti langsung saya ganti aja karena ini ya luar pulau yang punya termasuk ini ya untuk eh walaupun ini gak gerotok-gerotok biasanya kan penyakitnya di gerotok-gerotok ya karena lednya ini ya itu sudah saya bersihkan juga sekalian terus satu lagi ya ini biasanya penyebab gerotok-gerotok ya akan saya bahas lagi itu masalah disini ya jadi jalur led yang kena ini ini biasanya eh apa namanya disininya ya yang bermasalah jadi tinggal kalian fokus bersihkan disini aja ini dengan ini ya ini dengan sini yang sini yang sini semua ya selah-selahnya kalian bersihkan aja mas kalau masih seperti itu masih gotok-gotok coba kalian lepas dulu supply-nya ini sering sekali yang jadi pertanyaan ya lepas dulu supply-nya yang ini ya kalau yang ini masih supply yang kesini yang ke transistor FBQ-nya yang ini ya yang ini yang ini ini 56 ohm ini 30 390 kalau yang bingung banyak juga yang eh bertanya mas itu nilainya berapa ini gosong nilainya berapa ini loh di bawah sini itu pasti ada keterangan komponen bayranger itu pasti ada jadi nggak usah bingung tinggal kalian lepas kalian lihat di bagian bawah nggak tahu mas berapa ini lihat buka ya jadi jangan males-males jangan nano ya tinggal buka aja ya eh tinggal kalian lepas seperti ini ini ada nilai komponennya kalau IC-nya berapa mas lepas IC-nya kalau nggak tahu IC-nya kalau nggak mau baca ini ya buka aja di sini di bawahnya ada nilai komponen IC-nya seperti itu ya termasuk resistor-resistor kapasitornya diodanya ini udah ada semua ya dibaca aja jadi enak ya equalizer mixer baranger ya perangkat baranger lainnya ya jadi walaupun kalian nggak punya skema itu bisa dilihat seperti itu ya ini saya tinggal masang lagi melapikan ini masih kondisi seperti ini karena saya harus nyoba dulu ini nggak bisa casingnya ya ya mungkin ini bisa ya saya pasang di sini ya bisa sampai saya coba ini juga belum saya lem yang lepas-lepas itu ya satu lagi ya nah jadi kalau kalian mau kirim ke sini misalkan mixer ya pastikan aman ya kalau enggak ya kalau tidak ya ini kalian lepas jadi ini lepas mesinnya taruh dalam aja ya jadi di dalam ini nggak metongol seperti ini ya jadi ini kalian lepas taruh dalam aja nanti kasih ganjel bubble atau koran di dalamnya ya ini masukkan dalam tapi ini kondisi terlepas ini dia tidak masuk gini ya tidak masuk sudah masuk saya seperti ini kalau ini kan kalau saya pasang seperti ini ya nah kondisi terpasang seperti ini 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 kan metongol seperti ini metongol jadi biar nggak kejadian seperti ini ya ini yang terlepas ini kalian keluarkan aja kalian lepas terus keluarkan nanti ini kalian taruh di dalamnya di dalam mesinnya ya seperti ini ya nggak perlu ini sampai dikeluarkan semua nggak perlu ini cukup kalian dorong seperti ini ya nanti sini kalian kasih ganjel sedikit ya sama metongol gitu ya biar nggak gampang patah juga lepas juga termasuk yang ini ya tensinya ya biar kalian dorong aja posisi kesini kan dia nggak keluar sini tinggal nanti kalian kasih ganjel atau sini kalian kasih tutup ya kardus gitu ya biar ini nanti nggak keluar keluar kesana lebih baik kasih ganjel ya biar nggak goncang-goncang juga saat pengiriman dan ini kupingannya ya mending kalian lepas ya dilepas aja dilepas ya jadi ketika ngirim dilepas nggak usah pakai kupingan itu akan aman ya seperti ini ya kecuali kalau kalian masih punya kardusnya punya kardusnya ya kirim pakai kardus bawaannya pasti aman pasti ya karena ada spon-sponnya ya kalau tidak kalau kalian mau kirim seperti ini aja mas ini misalkan biar ini biar terpasang seperti ini ya oke nggak papa ini kupingannya ini kalian lepas ya lepas terus kalian pasang seperti ini seperti ini ya jangan terlalu mundur gini ya ya maju ini kan kalau aslinya kan seperti ini ya terpasang seperti ini ini kalian lepas ya seperti itu terus kalian balik seperti ini nah ini dipasang agak maju jadi biar dia juga fungsinya untuk menahan ini ya biar nggak rusak dan disini nanti kasih gabus ya lebih baik seperti itu gabus atau tengah-tengahnya sini nah itu sekitar info aja ya seperti itu seperti itu yang penting aman sesuai kalau kalian pakai kayu ya kalau hanya di kartus biasa ya riskan sekali ya seperti itu ini nanti mungkin ya saya pasang seperti ini kondisi seperti ini saya kembalikan ya kondisi seperti ini lebih aman untuk mengemankan yang sini biar tidak lepas seperti di awal seperti di awal itu sampai ujul semua ini belum saya harap ya perbaiki nanti nggak saya lem aja ini bersihkan tuh saya lem semua nah seperti itu ya mungkin sampai disitu ya upload kotokannya ya tinggal merapikan aja ini kalau ada pertanyaan ya silahkan tulis kolom komentar like videonya share juga biar pun manfaat sampai ketemu di servisan selanjutnya upload kotokan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh